Sekretaris daerah Aceh, Dr. Takollah, mengajak seluruh praktisi kesehatan, camat hingga kepala desa untuk mengampanyakan program bersih, rapi, estetis dan hijau atau bereh kepada seluruh masyarakat di benar meriah. Program tersebut, kata Takollah, haruslah menjadi gerakan bersama. Selain program bereh, Sekda juga menghimbau seluruh lapisan masyarakat, khususnya bidan desa, sebagai pelopor pengentasan stunting di benar meriah. Sekda Takollah mengatakan, program penanganan stunting dan bereh dilakukan pemerintah Aceh sebagai upaya menjadikan Aceh daerah unggulan di masa depan. Data dari Dinas Kesehatan Aceh tercatat bahwa sekitar 2.400 lebih kasus stunting terjadi di benar meriah. Yang sudah mendapat kode booking bisnis, masusul. Berapa dunia? Semua orang-orang yang berada dalam bangunan dalam orang-orang, yang hidupnya berada dalam orang-orang. Kalau mau bertahan di kode booking bisnis, laksanakan tugas sebaik-baik. Usai bertemu petugas kesehatan, camat dan para kepala desa, di gedung olahraga dan seni benar meriah, Sekda Takollah kemudian meninjau kantor bupati dan dinas kesehatan. Di dua tempat tersebut, Sekda menitipkan pesan agar para pegawai merapikan dokumen-dokumen sehingga tertata dengan baik. Kemudian Sekda juga melanjutkan perjalanan menuju SMA 1 Permata, Puskesmas Pembantu Desa Wih Tenang Uken, Kantor Cemat Permata, dan UPTD Puskesmas DTP Buntul Kemomu, Kecamatan Permata. Saya Dr. Sri Tabahati, Spesialis Anastasi, Ketur Rumah Sakit Umumu yang betul. Kesan saya terhadap acara ini luar biasa. Acara ini mampu menggerakkan dari lapisan bawah sampai ke atas untuk mewujudkan satu program yang sangat baik, yaitu program bere. Oke, luar biasa Pak Sekda juga luar biasa motivasi dan semangatnya. Saya harapkan ini akan bisa terwujud dan berlanjut secara berkesinambungan.